Intro Selamat pagi peninat pro saat seluruh RK dimanapun berada dan salam juga kembali dalam program ajara Jaksa Menyapa Jaksa Menyapa akan hadir jalan mendengar anda sampai di pukul 9 nanti pada edisi hari ini selama 25 Januari 2022 dengan topik Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 tentang akses keajuan perempuan dan anak dalam penanganan pertara pidana kita akan mencari tahu tentang Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021 ini bersama dengan narasumber yang pagi hari ini sudah hadir yang pertama saya sapa terlebih dahulu Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Rauke Ibu Katarina Proto Dewi SHMH Selamat pagi Bu Selamat pagi Mbak Piyo Selamat pagi Terima kasih Terima kasih Baik 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 Polaris Merauke data untuk perlindungan anak di tahun 2021 adalah kasus menonjol kedua yaitu sebanyak 49 kasus yang mana di 2020 36 kasus di tahun 2021 kasus perlindungan anak naik menjadi 49 kasus sedangkan untuk wilayah kerja dari Kejaksaan Negeri Merauke cukup luas 4 kabupaten kalau untuk 4 kabupaten ini mungkin boleh dijabarkan secara total dan secara masing-masing dari 4 kabupaten kasus terhadap perempuan dan anak itu total kasusnya berapa kesempatan per tahun mungkin Ibu kasih tindakan pendana umum silahkan terima kasih Mbak Tio wilayah pemilisan yang diberikan keperlukan seperti Mbak Buda disampaikan jadi sesuai dengan data kami bahwa kita harus biar 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 kita membagi untuk anak itu sebagai anak, sebagai pelaku, sebagai anak sebagai konten ini juga karena akses keadaan ini juga menyambut perempuan jadi untuk perkara anak sejak pelaporan yang masuk itu sepenyak 62 perkara kemudian kita menaikkan hingga penuntutan itu ada 28 perkara untuk anak sebagai pelaku di tahun 2021 ada 16 laporan tapi yang masuk ke tahap penuntutan ada 5 perkara sedangkan untuk kekerasan perempuan dalam hari ini perkara KDRT kekerasan dalam rumah tangga ada 10 laporan namun hingga tahap penuntutan satu perkara kurang lebih itu Mbak Tio baik jadi itu dibagi lagi ya untuk kasusnya ya nah mungkin selanjutnya boleh dijelaskan karena topik kita terkait dengan pedoman jaksa agung nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana yang tadi sempat disebutkan Ibu Katarina bahwa dibagi-bagi ya ada yang jadi korban atau anak sebagai pelaku nah alasan dari diterbitkan pedoman kejaksaan nomor 1 tahun 2021 ini mungkin boleh dijelaskan Bu mengapa sampai pedoman kejaksaan RI ini diterbitkan baik terima kasih Mbak Tio kurang lebihnya pedoman kejaksaan ini diterbitkan merupakan terobosan dari kejaksaan untuk menjawab persoalan hukum atas tenis pelaksanaan beberapa peraturan undang-undangan misalnya dalam perkara dalam undang-undang PKDRT penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu ada beberapa hal yang belum diatur di dalamnya sehingga pedoman ini kurang lebih bertujuan untuk melengkapi apa yang belum diatur dalam undang-undang PKDRT misalnya berupa alat bukti di dalam undang-undang PKDRT tidak mengatur perihal adanya alat bukti elektronik misalkan audiovisual dan rekaman nah inilah terobosan baru dari kejaksaan agung untuk menyikapi kekurangan itu artinya supaya perkara ini kita dalam pembuktiannya itu maksimal saya kepakasi intelijen Pak Imran dikatakan bahwa untuk wilayah kerja dari kejaksaan krimrok ini cukup luas ya yaitu 4 kabupaten nah kemudian terkait dengan mungkin selain daripada kasus ini ya kasus-kasus lain ya apalagi kalau tadi jelaskan di Bukata Rina kalau dalam hal kasus cabul ini sendiri banyak pihak yang harus diajak untuk bekerja sama ya baik itu dari lembaga perlindungan saksi dan anak ataupun dari pihak pengadilannya sendiri nah untuk 3 kabupaten lainnya yang diluar daripada Merauke ini bagaimana sih sistem kerja untuk mulai dari penyelidikan sampai dengan mungkin haruskah dibawa ke sini ataukah seperti apa boleh dijelaskan Pak silahkan ya terima kasih Mbak Pio sesuai dengan wilayah hukum kejaksaan negeri Merauke memang cukup luas wilayah kita kan Kabupaten Merauke Bupendikul Asmat Mavi untuk perkara untuk kasus yang kita tangani khususnya bidang tindak pidana umum secara umum itu seperti biasa dari penyelidikan di kepolisian selanjutnya ke penuntutan di kejaksaan biasanya kalau letaknya agak jauh misalnya di Mavi atau Asmat karena sekarang kan ada sistem virtual zoom jadi koordinasinya bisa lewat virtual lewat WA video call karena mengingat jarak yang cukup jauh antara Merauke dengan Mavi sementara kejaksaan cuma berada di biaya kejaksaan negeri Merauke di kepuatan Merauke belum ada di Asmat Mavi sehingga kendala kami disitu untuk proses penyidikan penuntutan kita secara umum secara virtual apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ada surat edaran dari Mahkamah Agung juga bahwa bisa dibuat seperti online virtual gitu ibu kasih tindak pidana umum boleh himbawannya kepada perempuan dan anak seperti yang disampaikan saat ini mungkin masih cukup banyak yang tidak berani untuk melapor padahal ada akses yang bisa akses keajilan yang bisa mereka peroleh salah satunya yaitu Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 1 ini ya boleh himbawannya bu silahkan kami juga sadar bahwa ini cukup cukup rumit artinya kita tidak bisa tidak bisa membandingkan satu korban dengan korban yang lain itu sama posisinya tetapi ini setidaknya akses ini mampu membuat korban itu mempersidikan diri bahwa jangan takut artinya undang-undang juga melindungi hak-hak dari mereka artinya bukan kemudian kalau pelaku sudah diproses kemudian selesai tidak sampai di situ mereka juga bisa mengejukan gugatan ganti kerugian kemudian restitusi dan kompensasi tetapi pastinya ini ada aturan-aturan khusus yang harus dipenuhi artinya secara-secara tertentu termasuk juga tadi yang saya sampaikan harus menitapkan pihak lain untuk menilai kerugian itu jadi untuk program kami di Kejaksaan dalam hal ini pelayanan hukum yang tadi bisa dijelaskan ada program jamupas misalnya sekiranya masyarakat ingin mengetahui atau mendapatkan informasi mendapatkan informasi tentang hukum bisa langsung datang ke Kejaksaan baik melalui telepon atau WA bisa dicatat di 0852 43188270 sekiranya masyarakat masih ingin atau mendapatkan informasi tentang hukum bisa langsung ke Kejaksaan atau melalui WA atau telepon biasa sebagaimana yang saya sampaikan tadi dan memang di Kejaksaan punya program penerangan dan penjualan hukum dan salah satunya antar lain adalah Jaksa Menyapa jadi secara umum bisa langsung didengar oleh masyarakat dengan program Jaksa Menyapa selanjutnya juga kami punya program dalam hal ini Jaksa Sahabat Milenial biasanya kita koordinasi dengan beberapa OPD atau beberapa organisasi organisasi kemasiswaan nah itu juga kita punya program pelayanan hukum saya kira itu Mbak Viu baik terima kasih banyak Pak Imran jadi untuk anak masyarakat mungkin ingin mengakses penyuluhan hukum atau bantuan hukum dari Kejaksaan bisa di 08 52 43 18 82 70 dan untuk itu terima kasih banyak kepada narasumber kita Ibu Kasih Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malauke Bukata Rina Proto DWSMH terima kasih banyak Bu dan juga Kepala Seksing Terjean Kejaksaan Negeri Malauke Pak Imran Misbah Terima kasih banyak Pak Terima kasih banyak Pak Dan demikian mendengar untuk sosialisasi dan edukasi kepada Anda terkait Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana yang mana tadi di awal sempat saya sampaikannya terbitnya Pedoman Kejaksaan ini merupakan bentuk nyata dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam hal memberikan akses keadilan untuk perempuan dan anak dalam perkara pidana untuk itu pastinya jangan takut untuk melapor jika mungkin mendapatkan perbuatan yang saat ini yang dikatakan tadi ya kalau dari 4 wilayah dari Kejaksaan Negeri Malauke kasus kasus perlindungan anak dan perempuan ini tertinggi maka seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita jangan takut untuk melapor ya baik itu mungkin mau berkonsultasi terlebih dahulu di Kejaksaan ataupun mau langsung melaporkan kepada pihak kepolisian terima kasih untuk Anda pendengari semoga ini menjadi edukasi dan informasi yang baik untuk Anda selamat pagi dan sampai jumpa selamat pagi